Sebuah tas mencurigakan ditemukan warga di depan kooperasi Mako Brimob Kelapa II Cimanggis Depok, Jawa Barat. Gegana dari Mako Brimob pun diturunkan untuk memastikan isi dari tas mencurigakan yang diduga bom tersebut. Setelah memeriksa dengan sinar X-ray, Gegana pun langsung memasukkan tas berwarna hitam tersebut ke dalam mobil Gegana. Tas berwarna hitam diduga sengaja ditinggalkan seseorang. Berdasarkan informasi yang berkembang serta dari rekaman CCTV dari toko sumbako di depan Mako Brimob, seorang pengendara mobil berhenti di lokasi kejadian. Setelah 8 menit, turunlah seorang pria menggunakan kemeja biru putih yang langsung menaruh tas tersebut di lokasi kejadian pada Sabtu sore. Setelah menaruh tas tersebut, pria itu langsung meninggalkan lokasi. Setelah diperiksa latin Gegana, diketahui tas tersebut adalah pakaian dalam, sarung, serta charger telpon genggam. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki pelaku yang meletakkan tas mencurigakan tersebut. Polisi pun belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!